Fena Melinda mendatangi Polda, Jawa Timur didampingi pengacaranya, Hotman Paris, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus kekerasan. Selain itu, kedatangan Fena Melinda ke Polda, Jawa Tim pada Kamis 26 Januari juga untuk menyerahkan sejumlah bukti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan. Dikutip dari tribunseleb.com, Hotman Paris mengatakan, bukti yang diserahkan yakni berupa luka di bagian hidung Fena Melinda, serta tulang rusuk yang hingga kini masih dirasakan sakit oleh Fena Melinda. Lebih lanjut, Hotman Paris mempersilahkan pihak Ferry Irawan untuk membuktikan terkait dugaan kasus yang berada di kawasan Bogor. Seperti diketahui, Ferry Irawan sempat mengancam akan membongkar kasus kliennya saat berada di Bogor apabila Fena tak mau memilih jalur damai dengannya. Seperti diketahui, usai dilaporkan ke pihak kepolisian atas kasus KDRT, Ferry Irawan juga kerap mengirimkan video kepada Fena Melinda. Video tersebut berisi mengenai permintaan maaf dari Ferry Irawan. Lalu dalam video tersebut, Ferry Irawan juga terut memohon agar Fena memilih berdamai dengannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!